Intro Halo guys, Assalamualaikum Kita kembali lagi di channel kesayangan kita Arsika Design Channel yang akan mengupas suntas tentang dunia Arsitektur, interior, dan furniture Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Jumpa lagi nih bersama saya Rinalda Nah, di video kali ini kami mengucapkan selamat kepada Ibu Lisa Nrucahyani sebagai pemenang giveaway mingguan Arsika Design yang terpilih Dengan request-nya ukuran tanah 11 x 15 meter Desain kali ini merupakan desain rumah 2 lantai Dengan kebutuhan ruang, 6 kamar tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, area atau dijemur, ruang bersantai, balkon, taman, teras, dan carport Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut Kami gunakan harga satuan wilayah Dan tentunya biaya perkiraan ini diluar dari biaya furnitul ya guys Dan bagi kalian yang ingin beruntung seperti Ibu Lisa Bisa langsung saja ya ikuti giveaway mingguan kami Caranya mudah, cukup subscribe channel youtube Arsika Design Dan komentar di channel request yang kalian inginkan sebanyak-banyaknya Dan bagi kalian yang beruntung, request kalian akan kami sayangkan setiap tanggal 15 dan 30 Baiklah, langsung saja ini dia video selengkapnya untuk Anda Nah, seperti biasa kita memasuki tahapan skematik denah Akan kita bagi menjadi 2 bagian ya Pada bagian depan terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, 1 kamar tidur, dan 2 toilet Pada bagian belakang terdapat ruang keluarga, ruang makan, dapur, 2 kamar tidur, dan taman Kita lanjut ke lantai satu rumah Terdapat 3 kamar tidur, 2 toilet, ruang bersantai, area tutupi jemur, dan balkon Selanjutnya, mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Eh, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah kali ini, kita mengambil konsep hunian kontemporer Diaplikasikan warna natural yang mengesankan rumah modern bahasa kini Desain antep lona mirip bermaterial spandek menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Kelebihan pertama dari atap spandek adalah pemasangannya yang mudah Tidak butuh waktu yang lama untuk menutupi seluruh bagian atas dengan struktur rangka yang tidak rumit Dan jika terjadi angin cukup besar, atap spandek cenderung lebih aman ketika menggunakan genteng atau jenis atap lainnya Karena atap spandek dapat menurunkan resiko amruknya bagian atap Selain itu, atap spandek memiliki daya tahan yang lama serta awet Untuk pagar digunakan material besi hollow Cedela dan pintu digunakan material kayu solid ya Kita memasuki arah ruang tamu, diterapkan skema warna monokrum pada interior Dan terdapat kisi sebagai pembatas portable lengkap dengan hiasan dekoratifnya Selanjutnya, terdapat toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan ambalan untuk rak penyimpanan Dan digunakan partisi kaca sebagai sekat pembatas dengan area shower Serta lengkap dengan wastafel dan cermin di dalamnya Selanjutnya, kita akan beralih menuju ruang tidur tamu yang berukuran 3x3,5 meter Diaplikasikan jendela bukaan lebar untuk memperlancar sirkulasi udara Dan digunakan finishing HP L, KC, dan sitter pada backdrop headband Next, kita beranjak ke ruang tidur orang tua Sesuai dengan request permintaan dari Ibu Lisa Yang berukuran 3x3,5 meter Dengan pemilihan bahan material yang sama dengan kamar tidur tamu HP L sendiri terlihat sangat cantik dan elegan Namun harganya sangat terjangkau Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan pintu untuk akses menuju teras Dan taman yang menyejukkan Yang tentu saja juga sangat baik untuk memperlancar sirkulasi udara Area taman ini juga dapat terhubung ke area dapur dan meja minibar Yang berukuran 3,5x3,5 meter Dengan finishing HP L dan top table granite by the kitchen set Dan untuk kesan ruangan yang lebih lega Plafon upselling menjadi pilihan yang tepat untuk Anda Baiklah, kita akan memasuki area ruang tidur anak 1 Yang berukuran 3,3x3,5 meter Digunakan finishing wall panel dan sitter pada backdrop headband Dan selain memperlancar sirkulasi udara Jendela bukaan lebar juga berguna untuk pencahayaan alami yang maksimal Lalu pada area tengah terdapat ruang keluarga dengan finishing panel bahan multiplex lapis HP L pada backdrop TV Pada area ini juga terdapat ruang makan lengkap dengan meja dan kursi yang cukup untuk anggota keluarga Wah, so far nyaman banget ya guys Baiklah, setelah puas melihat lantai dasar Kita akan beranjak menuju lantai satu rumah Pada anak tangga digunakan finishing keramik motif serat kayu untuk kesan tampak natural Lalu pada railing digunakan material kayu solid finishing cat duko yang menawan Selanjutnya kita akan memasuki area ruang tidur utama yang berukuran 3,5x4,5 meter Diaplikasikan jendela kaca besar pada sudut ruangan dengan view yang menawan Lengkap dengan sofa bench untuk bersantai Dan kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam Yang berukuran 2x3,5 meter Dengan finishing keramik 2 motif pada dinding sebagai aksen Lalu adanya batap juga mampu menghadirkan kesan mewah Bisa kita lihat pada backdrop digunakan finishing wall panel dan sitter ya guys Pada plafon juga diaplikasikan hidden lamp dengan pencahayaannya yang lembut dan merata Next terdapat toilet yang berukuran 2x3 meter Dengan partisi kaca sebagai sekat pembatas dengan area shower Serta dilengkapi dengan ambalan wastafel dan cermin di dalamnya Pada area tengah terdapat ruang bersantai dengan skema warna monokrum pada interior Baiklah selanjutnya kita akan meranjak menuju ruang tidur anak 3 Yang berukuran 3,5 x 3,5 meter Digunakan finishing panel bahan multiplex lapis HPL Dengan tambahan ambalan pada backdrop headband untuk pajangan dekoratif Adanya hiasan dekoratif juga penting ya guys Agar ruangan tidak nampak kosong dan terlihat jauh lebih menarik Lalu di samping ruang bersantai terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Serta dimanfaatkan untuk area cuci jemur yang tidak kalah penting dari ruangan lainnya Yang berukuran 3,3 x 3,5 meter Yang mana ditempatkan pada ruangan semi terbuka untuk mempercepat proses pengeringan Bisa kita lihat pada balkon cocok banget ya guys Untuk bersantai di sore dan malam harimau Baiklah sekian ya video dari kami Ayo wujudkan hunian impian anda bersama Arsika Design See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax